Intro Dengan adanya teknologi, untuk para remaja dapat melakukan sebuah interaksi pendidikan Dimana interaksi pendidikan itu dapat melakukan sharing terhadap para teman-teman yang ada di seluruh Indonesia Dan tidak hanya di seluruh Indonesia, tetapi dapat sharing dengan teman-teman yang ada di seluruh dunia Dan selain itu, dampak-dampak positif, apabila remaja menggunakan teknologi dalam pendidikan Yaitu dapat melakukan sebuah interaksi bisnis, yang dimana bisnis ini dapat dilakukan bisnis online Yang mana sebelumnya offline, dampak-dampak dapat diterapkan melalui bisnis online Dan selain itu, dengan adanya teknologi, para remaja dapat berinteraksi terhadap guru dengan melakukan pembelajaran online Jadi di era corona, tidak perlu bingung-bingung dalam melakukan sebuah pembelajaran Tetapi dengan adanya teknologi, dapat melakukan sebuah interaksi pendidikan antara guru dan siswa Dan dapat tetap terus belajar tanpa terhalang oleh apapun Ada pula, manfaat-manfaat, teknologi bagi remaja dan dapat dirasakan oleh seluruh masyarakat yang lain Apa itu? Salah satunya itu, ada di dampak kesehatan, ekonomi, dan di dampak pemerintahan Dan yang pastinya dirasakan oleh para remaja sendiri Teknologi yang dapat dirasakan pada bagian pendidikan Dan yang pastinya dirasakan oleh remaja sendiri Yaitu adalah informasi dapat diakses sangat cepat Dan itu juga dapat dirasakan pada bagian bidang pemerintahan Informasi yang dapat diakses selama 24 jam dapat diakses secara cepat Dan selain itu, pada bidang ekonomi dapat dirasakan dengan adanya Perindustrian itu secara cepat Dan pada bagian kesehatan yang dimana remaja dapat menyebabkan sebuah aplikasi Dan aplikasinya itu dapat dikerobkan untuk di bagian kesehatan Seperti contohnya pengadministrasian data pasien Dan juga seperti contoh yang lainnya, diagnosa Dan semua dapat terintegrasi melalui sistem IT Siswa dapat melakukan pertukaran informasi terhadap siswa yang lain Dengan mengirimkan melalui via email Dengan email dapat mengirimkan sebuah soft file, berkas, dokumen Dan beberapa alat-alat yang dapat melakukan antara siswa satunya Dan siswa yang lain dalam media pembelajaran Dan selain itu, siswa tidak lagi gagap teknologi Tetapi dapat mengikuti era berkembangnya teknologi di setiap tahunnya Dikarenakan teknologi tidak hanya akan tetap di situ saja Tetapi akan terus dan terus maju Dan para siswa di Indonesia akan terus selalu siap mengikuti era berkembangnya teknologi Nah, sebagai generasi penerus bangsa Kita harus sangat memotivasi oleh seluruh masyarakat yang lain Kenapa kita harus selalu memotivasi? Karena kita lah generasi penerus bangsa Generasi loopor bangsa dan generasi emas 2045 Saya, Zaidan Bin Madi Binalis Putra Putri Pendidikan Jawa Timur 2022 Siap berkontribusi untuk memajukan negara Indonesia Dan sebagai generasi milenial Yang sangat inspirasi untuk kemajuan di Indonesia Terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih